Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Rabim Polri yang merupakan kelanjutan dari Rabim TNI Polri yang kemarin sudah jelas Bapak Presiden memberikan beberapa arahan terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh TNI dan Polri khususnya mulai dari bagaimana menjaga dan mengawal investasi, mengawal hirisasi industri, mengawal kebijakan-kebijakan nasional namun di satu sisi kita juga memiliki tugas dan tanggung jawab terkait dengan tugas pokok kita untuk melaksanakan harga kamtimas dan penegakan hukum terkait dengan masalah karutlah hari ini juga kita sudah bahas dan kita ingatkan ke polda-polda yang memang selama ini menjadi polda-polda yang sering terjadi karutlah untuk segera mengaktifkan kembali Satgas yang didalamnya dari pemerintah daerah kemudian Satgas Manggala Agni yang biasanya didalamnya dari masyarakat dan relawan dan juga kesiapan-kesiapan dari asap digital, aplikasi untuk memantau apabila terjadi kebakaran, alat-alat yang harus disiapkan manakala terjadi kebakaran itu semua kita minta untuk diaktifkan sehingga begitu ada titik hotspot segera bisa dipadamkan dan juga kesiapan menghadapi tahapan pemilu 2024 tentunya kita juga persiapkan langkah-langkah mulai dari persiapan pengamanan langkah-langkah untuk meredam terjadinya polarisasi atau hal-hal yang mengarah ke politik identitas dengan calling system bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh daerah dan seluruh elemen masyarakat sehingga kita selalu ingatkan yang namanya persatuan dan kesatuan harus kita jaga walaupun tentunya ada perbedaan pilihan ada perbedaan pendapat namun jangan mengorbankan yang namanya persatuan dan kesatuan ini yang harus terus kita ingatkan kemudian kita juga sebentar lagi akan menghadapi beberapa event internasional sebentar lagi di Danau Toba ada event F1 H2O ada 12 negara yang datang, itu harus kita amankan juga karena memang ini berdampak terhadap bangsa kita dan juga multiplayer efek bagi masyarakat sekitar kemudian ada U20 yang sebentar lagi kita laksanakan dan kita beberapa waktu yang lalu telah melaksanakan pelatihan Stadium General dengan menghadirkan pelatih dari Conversion University yang diikuti oleh beberapa personel baik dari LIB maupun personel polisi ini juga nanti kita minta untuk kemudian di transfer TOT di knowledge sehingga di wilayah-wilayah yang nanti akan digunakan untuk pelaksanaan pertandingan semuanya bisa melaksanakan sesuai dengan standar FIFA dan juga tentunya terkait dengan potensi-potensi konflik yang ada yang terjadi di beberapa wilayah tentunya kita harapkan rekan-rekan dari kepolisian untuk dari awal sudah turun menyelesaikan akar masalahnya sehingga kemudian tidak membesar hal-hal seperti itu yang tadi kita arahkan dan juga komitmen untuk bersama-sama kita bekerja keras meningkatkan pelayanan, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat untuk lebih baik kira-kira seperti itu oke tentunya karena 4 DOB ini nantinya di tahun 2024 tentunya akan didefinitifkan ya menjadi provinsi baru kita juga siapkan personel termasuk juga kerangka untuk mempersiapkan dan manakala nanti itu menjadi provinsi baru tentunya juga bagaimana kesiapan satuan kepolisian untuk juga mengiringi karena memang kita juga harus mengembangkan sesuai dengan perkembangan otonomi daerah ya dengan membentuk struktur baru di sana ini sedang kita rancang oke saya Iryana Mardanus saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya Kompas TV, independen, terpercaya terima kasih